Oke, enough pleasantries, gue mau bahas ini, berhubungan dengan pemahaman tadi dan komentar lo berhari-hari yang mengingatkan bahwa ya dunia kan gak hitam putih deh, dunia kan gak hitam putih iya sih gitu ya, kan beberapa kali ya, temen-temen kalau temen-temen tau Iwak, Engie sama saya kan punya podcast namanya Podcast YOLO beberapa kali kan kita juga mendapatkan masukan dari pendengar setiap podcast kita contoh, ketika kita membahas mengenai trauma keluarga kita bertiga menceritakan point of view kehidupan kita betul, oke? terus ada kan beberapa komentar yang gini, ya lu enak gitu datang dari keluarga privilege bayangkan kalau gue tidak datang dari keluarga privilege it got me thinking kan, memang tapi kan point of view yang gue ceritain kehidupan gue gue gak bisa cerita point of view kehidupan lo, karena itu bukan kehidupan gue it's your story, I'm not entitled to share it gitu ya tapi pendapat dia kita terima, yes kita harus bisa melihat bahwa dari point of view yang beda-beda terus kemarin ya Iwak, gue liat konten di tiktok dari kentir comedy, i think it's a stand up comedy content iya lucu banget, i saw a couple of contents this particular content, kayaknya dia lagi memparodi i don't know whether he is serious atau parodi jadi dia tuh lagi ngomong, katanya intinya adalah ngomongin, gak usah ngomongin proses kalau lo lahir dari privilege, jadi dia nyindir anak pejabat yang memberikan motivasi mengenai usahawan-usahawan muda berbeda iya 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 ibu memberikan motivasi kepada seluruh rakyat iya yang naik motor gak bisa melakukan apa yang ibu lakukan iya terus dia memberikan contoh juga itu sama kayak artis-artis cantik ngomong gini well aku gak percaya pada beauty privilege sih kecantikan milik semua orang terus dia bilang gini karena lo gak terlahir jelek non iya iya ngerti lo gak tau rasanya jadi orang jelek kayak apa iya lo dari lahir cantik iya terus gue mikir oke ini juga menarik untuk dibahas ya lo tau gak gue punya point of view soal ini tapi sebelum gue membahas point of view ini kita mau balik sedikit masih soal konten YOLO jadi konten YOLO ini kan sekarang lagi nyebar di mana-mana ya karena kita bikin potongan-potongan klip dalam bentuk rios video tiktok dan sebagainya bener gak dan ternyata it works it works gitu ya boom it works orang-orang pada menikmati konten itu kemarin gue baru nge-post yang konten soal jangan lawan orang cantik dan juga jangan lawan orang baik itu kan potongan ya Bo potongan real cuma 30 detik atau 45 detik komennya lo tau gak ini kan kalimatnya siapa Joko Pecik eh siapa Pacul ya itulah itu tokoh politik itulah siapa Pacul gitu komandan Pacul ya itu akaunnya komandan Pacul kok lo niru kok lo ini kok lo itu semua menghujat terus gue cuman gini gak gue jawab tapi gue gini gila ya ini tuh potongan di dalam video lengkapnya kita sebut narasumbernya siapa you know it's framing loh you need to see the whole the whole context the complete content to understand Bambang Pacul to understand ya gue cuman gini ini sama kayak yang lo bilang tadi gitu mereka tuh bener-bener cuman ngeliat apa yang di depan matanya aja tapi dia tidak mencoba untuk melihat lengkapnya kayak apa sih nih gue sih diem aja dan itu di mention gue ke at Bambang Pacul Bambang Pacul Bambang Pacul gue gini wow ini kalau misalnya Komandan Pacul atau Bambang Pacul itu juga dalam keadaan lagi gak sejahtera perasaannya bisa dijak berantem loh gue iya emang ngerti gak lo padahal di podcast lengkapnya itu semua dibahas akreditasinya gitu ya iya ngerti ngerti kan lo maksud gue gini ayo yuk kita normalisasi satu adalah itu tadi comprehensive watching comprehensive reading tonton komplitnya lo lihat lengkapnya seperti apa baru lo bisa komentar tapi lo gak bisa mengomentari sesuatu yang cuman potongan 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 dan di jaman digital seperti sekarang ini semuanya bentuknya potongan potongan pendek seperti itu which is very dangerous betul sekarang gue balik lagi nih yes ke topik lo tadi gitu ya ini sama menurut gue mengenai comprehensive understanding pemahaman gitu ya sebenarnya sih gue mau nyaraninnya gini kalau misalnya memang ada orang-orang yang memang terlahir privilege lalu dia ingin berbagi cerita gak salah loh dia mau berbagi cerita Dave ya gak salah loh dia mau memberikan cerita bagaimana dia memulai usahanya atau mungkin orang-orang artis-artis cantik itu memulai karirnya right ya bener gak? cuma memang gini kalau lu datang dari privilege condition share cerita gagalnya ya instead of the success story yes ya karena orang-orang akan lebih relate mau dia privilege mau dia tidak dengan cerita gagal ketimbang cerita sukses betul this is a PR things kalau lu cerita-cerita gagal seperti itu tapi kemudian lo tambahin dengan tapi dilengkapin ya bagaimana gue kemudian bangkit dari kegagalan itu kesulitan itu itu harus lo lengkapin itu akan memberikan you itu akan memberikan you 1000 plus points nah betul memang kayaknya era sekarang itu semakin berbahaya ya kalau gue tuh menolak percaya kan bercandaan teman-teman yang sering seliwuran di social media adalah negara SDM lemah gitu lo tau gue kan orangnya optimis romantis gimana tuh gue nih Rinto Harahap kawin nama Pancepon Da'ah ya jadinya Cindy Harahap nih kayak gue gitu ya gue percaya dunia itu bagus dan flowery benar gue tuh gak gue menolak untuk percaya bahwa Indonesia ini negara yang SDM-nya lemah cuman karena pengen buru-buru aja semua gitu semua tuh gak punya waktu gini nonton potongan YOLO 3 menit lebih seneng daripada ngedengerin 30 menit 30 menit capek gue males gue cuma punya waktu 3 menit dari nonton potongan 3 menit tapi yang salah adalah lo sudah mengambil keputusan yang sangat ekstrim itu dia itu kan nyambung juga tuh dengan anak sekarang cuman maunya dikunyahin informasi dengan video-video di tiktok yang pendek-pendek 3 menit 3 menit cuman mau dikunyahin gitu kalau dikunyahin kan gini ya ini gue kunyahin gue ceritain pare enak lo tau dari mana pare enak kalau gue ngunyahin pare buat lo karena gue udah tau gue udah nyicipin kecipir mengkudu gue udah nyicipin rupa-rupa emang lo gak pengen ya nyicipin juga yang lain supaya lo decided for yourself oh yang cocok buat aku adalah pare gitu iya and you know what ngomongin soal time span ini lagi lo tau kemarin waktu di APMF tuh ada satu satu pembicara yang ngomong dia membuka sesinya dengan gini siapa disini yang menonton video tiktok dicepetin satu setengah kali sampai jumpa di video